Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita melanjutkan kajian Kita masih membahas tentang keutamaan ilmu Diantara keutamaan mengajarkan ilmu Itu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dalam sahihnya Dari Sahal bin Sa'ad Semoga Allah meredainya Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Talib Allah memberikan hidayah Kepada seseorang melalui kamu Itu lebih baik buat kamu daripada untam merah Pasti untam merah yaitu Kendaraan yang sangat mewah di zaman itu Maka ini menunjukkan Bahwa Kalau ada orang dapat hidayah melalui tangan kita Itu pahalanya luar biasa Berarti itu menunjukkan kita harus Ada semangat Semangat untuk mengajak orang keberadaan kebaikan Semangat untuk mendauahi orang Jangan kita statis Udah ngaji Tapi setelah itu gak mau semangat ngajak orang Da'wah itu bukan hanya tugas ustadz Pak Memang kalau da'wah yang sifatnya ceramah dan yang lainnya Itu tugas ustadz yang sudah kuat keilmuannya Tapi tugas mengajak orang kepada kebaikan itu semua kita punya tugas Kita harus berusaha ngajak teman kita Saudara kita Karib kerabat kita Untuk ngaji Datang ke pengajian Kita share Ilmu yang telah kita kaji Kita sampaikan Masya Allah Itu Masya Allah Pahalanya besar di sisi Allah SWT Waqala Ibn Abbas Berkata Ibn Abbas Seorang sahabat Nabi SAW Inna alladhi yuallimun nasa al-khayr Tastagfirullahu kullu dabatin hatta al-hud fil-bahar Sesungguhnya Yang mengajarkan ilmu kepada manusia Itu dimohonkan ampunan oleh seluruh Binatang melata Sampai-sampai ikan di dalam lautan Dan direwetkan juga Yang sama dengan perkataan Ibn Abbas ini Kepada Nabi SAW Dalam rewet Imam Ahmad Dalam usnadnya Dan dihasanku oleh Syekh al-Bani Wa innal al-alim layastaghfirulahu Man fissamawati Wa man fil-arbi Hatta al-hitan fil-bahar Wa hatta namlah fi juhriha Sesungguhnya orang yang berilmu Dimohonkan ampunan oleh semua yang ada di langit Semua yang ada di bumi Sampai-sampai ikan di lautan Sampai-sampai semut di lubangnya Ya di sarang ya Ya kenapa? Karena Masya Allah Keutamaan ilmu itu luar biasa sekali Kalau ada yang bertanya Mengapa ikan memohonkan ampunan Untuk orang yang mengajarkan ilmu? Kenapa? Kata beliau Fal jawab Anna nafa'al ilmi ya'ummu kulla syai'in hatta al-hud Bahwa manfaat ilmu itu dirasakan oleh segala sesuatu Sampai-sampai ikan di lautan pun juga merasakan manfaatnya apa? Ilmu Fa inna al-ulama'a arrafu bil ilmi ma yahil wa yahru Karena para ulama dengan ilmu mereka Mengajarkan mana yang halal Mana yang haram Mana yang hak Mana yang batil Mana jalan ke surga Mana jalan ke neraka Ya Wa awsau wa awsau wa awsau bil ihsan ila kulisya'in hatta ila al-madbuhi wal-hud Dan mereka senantiasa berwasiat untuk kita berbuat ihsan kepada segala sesuatu Sampai-sampai kepada ikan Kepada binatang Ini sebagaimana dalam riwayat Yang dikutuk oleh Imam Nasai, Imam Muslim dan yang lainnya Wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Besabda Inna allaha katabal ihsan ala kulisya'in Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu Maka Allah mengilhamkan Kepada segala sesuatu untuk memohonkan ampunan kepada orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu Karena manfaat ilmu itu luar biasa sekali Ilmu itu menghasilkan kebaikan tidak Ilmu itu menghasilkan amalan soleh tidak Ilmu itu mencegah manusia dari keburukan tidak Bayangkan ya Segala macam kebaikan Segala macam Sesuatu yang sifatnya manfaat Maka itu diperintahkan oleh ilmu Dan semua yang sifatnya merusak Kemaksiatan, keburukan Itu dilarang oleh ilmu Maka adakah sesuatu yang lebih bermanfaat dari ilmu Manusia tanpa ilmu bagaikan mendatang ternak tidak Dan dari Abu Musa semoga Allah meredainya Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna mathal maa ba'a thaniya Allah bihi min alhuda wal'in Kemasal ghaithin asab arduan Fakanat minha ta'ifah 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 qabilatil maa Fayanbetatil kalak Wal'usbah kathir Wakan minha ajadib amsakatil maa Fanafah Allah bihan nas Fasharifah shariibu wasaqaw wazara'u Wawasab minha ta'ifah ukhra'a Inna mahiya qi'an La tumsiku ma'an Wala tumbitu kal'an Dan dari Abu Musa al-Ash'ari Dalam hadis yang dari Tuan Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Perumpamaan apa yang Allah utus aku dengannya Berupa ilmu dan hidayah Itu seperti Air hujan yang menimpa apa? Tanah Jadi ilmu itu seperti air hujan Sedangkan hati manusia Seperti apa? Tanah Iya Dan ini perumpamaan yang Luar biasa sekali Pak Karena air hujan manfaat tidak Pak Bayangkan kalau misalnya Tanah itu tidak Terkena air hujan setahun lamanya Kering, kerontang, mati semua yang ada di atasnya Demikian pula hati Kalau ia tidak Mendapatkan ilmu dan hidayah Masya Allah Kering Iya Kemudian Rasulullah membagi Keadaan tanah menjadi tiga bagian Di antara tanah itu Nah ini keadaan hati Ada yang tanah yang subur Menerima air dengan baik Lalu ia menumbuhkan tanaman Dan merumputan yang banyak Ya Nah ini perumpamaan siapa? Orang yang hatinya apa? Mudah menerima ilmu Iya Ada lagi kata Rasulullah Jenis tanah yang keras Dia hanya bisa menampung air Sementara dia kurang bisa mengambil apa? Manfaat Sehingga orang-orang Mengambil manfaat dari airnya tersebut Untuk apa? Keperluan minum Pengairan Iya Dan yang lainnya Nah ini pak Perumpamaan orang yang Dia banyak tahu ilmu Banyak hafal ilmu Tapi dia kurang mengambil apa? Manfaat dari ilmu tersebut Orang dapat ilmu banyak dari dia Tapi dia kurang bisa mengambil apa? Manfaat dari ilmunya tersebut Kata Rasulullah Ini yang ketiga Dan ada jenis tanah yang ketiga Ina mahiya qiyaan Ia itu bagaikan tanah yang tandus dan licin La tumsi kumaan Dia tidak bisa menahan air Walatum bitu kalaan Tidak pula menumbuhkan Tanaman Ini seperti hati apa pak? Yang dia tidak bisa menerima hidayah Tidak bisa menerima air Tidak pula menumbuhkan tanaman Tanaman amal Ini musibah Tapi kurang paham Yang ketiga Orang yang Pakih Tidak paham Mengamal pun tidak Menghafal pun tidak Kira-kira kita Jenis yang mana ya? Misiru ngapalin Susah Ngapalin ini Susah Gitu kan Boro-boro Maka tentu Jangan kita menjadi yang ketiga Saudara-saudaraku sekalian Kata beliau Lihat oleh kamu Ya hadis ini Kata beliau Betapa tepatnya Untuk jenis-jenis manusia Karena yang pertama ini Siapa? Para fukuhak pak Orang-orang yang fakih Yang diberikan oleh Allah Pemahaman yang sangat kuat sekali Ya itu Bagaikan air Apa? Tanah Yang subur Yang bisa menerima air Dengan baik-baik Dan menumbuhkan apa? Tanaman Dan nerumputan yang banyak Maka mereka berilmu Mereka pun mengajarkan ilmu Mereka pun memahami Bahkan mereka bisa mengeluarkan Dari ilmu tersebut Banyak sekali ilmu-ilmu yang lain Ini seperti Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam Malik Imam Abu Hanifah Yang mereka itu Kefakihannya luar biasa Imam Syafi'i Pernah beliau Tidak tidur semalaman Hanya memikirkan satu hadis Yaitu hadis Ya Abu Umair Mada fa'alan Nugair Ya Abu Umair Apa yang dilakukan oleh burung Nugair Kata Imam Syafi'i apa? Semalam Tidak tidur memikirkan hadis tersebut Ya Dan aku berhasil mengeluarkan Dari hadis tersebut Seratus fa'idah Seratus fa'idah ilmu Subhanallah Ikhwata Islam Azani Allah Yang kedua Kata beliau Ini orang-orang yang Hafalannya Masya Allah Dia banyak hafal Quran Banyak hafal hadis Banyak hafal riwayat Tapi dia kurang paham Nah orang-orang Bisa mengambil dari dia Ilmunya tersebut Sementara dia kurang Bisa mengambil apa? Manfaat dari ilmu Yang dia sudah hafal itu Ada pun yang ketiga Ini orang yang Tidak belajar Tidak paham Tidak pula berusaha Untuk apa? Memahami Maka yang seperti ini Orang-orang awam Yang jahil Makanya kita Jangan sampai Jadi orang yang Awam jahil Dalam satu riwayat Disebutkan An-nasu thalathah Kata Ali bin Abi Talib Manusia itu Ada tiga macam Macam yang pertama Orang alim Yang mengajarkan ilmunya Yang macam Yang kedua Muta'alim Yang belajar ilmu Ya ala sabili najah Dia mencari Keselamatan Selain dari dua ini Orang awam Jahil Kita Kalau tidak jadi Orang alim Setidaknya jadi apa? Muta'alim Yang terus menuntut Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Waqaulal Hassan al-Basri Berkata Al-Hassan al-Basri Seorang tabiin Lawla al-ulama Lasoran nas Mithlal baha'im Kalau bukan Karena para ulama Manusia bagaikan Binatang ternak Karena adanya ulama Manusia menjadi apa? Paham Paham tentang Quran Paham tentang hadis Karena adanya ulama Kalau tidak ada ulama Bayangkan Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW Ya dengan adanya ulama Manusia menjadi tertunjuki Manusia terbimbing Maka kalau ulama sudah hilang Manusia bagaikan binatang ternak Sudah Makanya Keberadaan ulama ini Masya Allah Pak Iya Bukan dalam satu atar Wafatnya satu orang ulama Itu lebih berat Daripada wafatnya satu Manusia Satu kampung Kenapa? Satu orang ulama ini Masya Allah Dia dengan ilmunya Dia mengajarkan manusia Membimbing manusia Iya Sehingga berapa banyak Hati-hati yang hidup Dengan adanya ulama tersebut Berapa banyak Orang-orang yang tadinya buta Bisa melihat kembali Yang tadinya tuli Bisa mendengar kembali Berapa banyak orang yang tadinya Menjadi mangsa-mangsa iblis Diselamatkan oleh mereka Sehingga mereka hijrah dan tertunjuki Berapa banyak Iya Waqala Mu'ad bin Jabal Berkata Mu'ad bin Jabal Ta'allamul ilm Tuntutlah ilmu Pelajarilah ilmu Fa'inna ta'allamuhu lillahi khasyah Karena mempelajari ilmu Karena Allah itu akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Wa talabahu ibadah Dan mencari ilmu itu ibadah Bahkan ibadah yang besar Agung sekali Pak Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan Al-ilmu la ya'dilu syai'un idha suhatin niyah Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun Kalau niatnya benar Iya Wa mudara satu tasbih Mempelajari ilmu Itu tasbih Wal bahtha'an hu jihad Membahas ilmu Itu jihad Abu Dada berkata Pak Pak Siapa yang mengatakan Bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad Itu otaknya ada sesuatunya itu Iya Sekarang orang yang mau berjihad Kalau gak punya ilmunya jihad apaan? Jihad jahadan Segala sesuatu harus dengan ilmu tidak Pak? Iya dong Hatta'i masalah ilmu Masalah dunia Anto mau bikin makanan enak butuh ilmu Anto mau bikin rumah yang bagus butuh ilmu Anto mau bikin pakaian yang Ya Butuh ilmu tidak Pak? Semua butuh ilmu Apalagi masalah agama saudaraku sekalian Maka menuntut ilmu itu termasuk jihad saudaraku Iya Bahkan Kata Ibn Qayyim Al-jihadu bilhujjati walburhan Muqaddamun al-jihadi bisayfi wassinat Berjihad dengan ilmu dan keterangan itu lebih dikedepankan daripada jihad dengan pedang dan panah Iya Wa ta'limahu liman la ya'lamu wa sadaqah Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu sadaqah Wa badlahu li ahli kurbah Memberikan ilmu kepada keluarganya Taqorub yang agung Wa huwal anisu fil wahdah Ilmu adalah teman di saat kita sendirian Wa sahif fil khulwah Ia menjadi teman di saat kita Tidak ada siapa-siapa Dengan ilmu kita menjadi apa? Terhibur Wa qala ka'ab Ia berkata ka'ab al-ahbar Au hallahu ta'ala ila Musa alaihissalam Allah mewahyukan kepada Nabi Musa Anta'allam ya Musa al-khair wa'allimhu linnas Wahai Musa Pelajarilah kebaikan Dan ajarkan kepada manusia Fa'inni munawirun dimu'allimil khair Wa muta'allimihi kuburahum Hatta la yastauhissu bimakanatihim Ya karena Aku akan memberikan cahaya kepada kuburan Orang yang mengajarkan ilmu Ya Kenapa? Karena ilmu itu cahaya tidak pak? Ketika dia mengajarkan kepada manusia cahaya Dia pun juga mengamalkannya Allah pun berikan balasan yang serupa Maka Allah berikan cahaya di kuburannya InsyaAllah Ya Faslun Kemudian beliau mewakil fasal Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya fardu Ya Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Fardu Diriwayatkan dari Nabi SAW Bahwa Nabi SAW bersabda begini Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Fardu atas setiap muslim Setiap muslim semuanya Muslim, muslimah wajib menuntut ilmu pak Ya Apalagi di zaman sekarang nih Yang namanya transportasi muda Teknologi canggih Gak ada alasan lagi di zaman sekarang Orang mengatakan saya gak bisa menuntut ilmu Apa alasan? Gak ada alasan Sekarang ini transportasi mudah banget Kalau di zaman dahulu pergi Naik ontak pak Naik kuda Naik kedelai Eh keledai Zaman sekarang Naik kuda juga Mitsubishi tapi Naik kijang Innova Naik Oh masya Allah pak Bahkan antum naik singa Ya di atas itu ke atas bisa terbang Ya Leon Masya Allah mudah sekali di zaman sekarang Semua kemudahan ada Bahkan setiap antum punya hape gak? Itu di hape Di internet banyak sekali ilmu Yang bisa digali Ya Maka kalau di zaman sekarang Gak ada Gak ada uzur buat orang yang mengatakan Saya gak menuntut ilmu Bagaimana jawaban kita di hadapan Allah Di hari kiamat nanti ketika Allah bertanya Kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Apa jawaban kita cuman pak? Ya Malas Malas bukan alasan Harus dilawan yang namanya malas itu Ya akhir Terus menuntut ilmu Menuntut ilmu Wa qalal mufassiruna wal muhadithun Para ahli tafsir Para ahli ahdis berkata Wa ilmu al kitabi wa sunnah Yang dimaksud dengan ilmu yang diwajibkan adalah ilmu tentang Al-Quran dan hadis Karena dengan mengetahui Al-Quran dan hadis Kita akan mengetahui seluruh ilmu yang ada Kata beliau Yang benar Yang benar Yang benar Yang wajib dipelajari adalah Ilmu tentang bagaimana bermuamalah dengan Allah Ilmu bagaimana bermuamalah dengan siapa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan muamalah dengan Allah itu ada tiga macam Kata beliau Yang pertama Berupa akidah keyakinan Yang kedua Berupa perbuatan Yang ketiga Berupa perkara yang harus ditinggalkan Pak ditiup Eh ditiup lagi Ditutup Pak Jadi kalau lagi huwai ya Menguap Ah gitu Rasulullah s.a.w. menyuruh kita untuk apa? Menahan semampu mungkin Kalau enggak Maka ditutup Cuma kasihan aja Pak Sebabnya Kalau Bapak enggak nutup itu Diketahuin setan Ya mendingan mana diketahuin setan Mereka otain monyet Kok ketawa Taib Jadi kata beliau Bermuamalah kepada Allah Ada tiga macam Yang pertama tadi apa? Akidah Keyakinan Seperti meyakini Ya Adanya Allah Meyakini sifat-sifat Allah Meyakini nama-nama Allah Meyakini semua yang Allah kabarkan kepada Rasulnya s.a.w. Dari perkara-perkara yang gaib Tentang adanya surga Tentang adanya neraka Tentang sifat-sifat surga Tentang sifat-sifat apa? Neraka Ya Demikian pula Tentang apa yang ada dalam kubur Adabnya Kenikmatannya Demikian pula Meyakini akan kebenaran Para nabi dan rasul Meyakini adanya malaikat Meyakini adanya hari kiamat Meyakini adanya kodok dan kodar Yang baik maupun yang buruk Semua ini masuk dalam masalah apa? Akidah ini wajib dipelajari oleh setiap muslim Karena ilmu akidah itu yang meluruskan keimanan kita Keimanan kita tidak akan lurus tanpa akidah yang benar Ilmu tawhid Apalagi itu yang paling mulia Yang sangat penting sekali Tentang hak-hak Allah atas hamba-hambanya Apa yang harus dilakukan Ya Wafilun dan perbuatan Berupa perintah Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Yang sifatnya wajib Sholat Berarti kita belajar Wajib belajar tentang apa? Sholat Orang yang punya kekayaan Punya harta Wajib belajar tentang apa? Zakat Ketika datang puasa Ramadan Wajib belajar tentang apa? Saum Ketika antum punya kewajiban haji Wajib belajar tentang apa? Haji Ketika antum mau berjual-beli Wajib belajar tentang apa? Jual-beli Wajib itu dipelajari Semua itu perbuatan Harus kita pelajari Antum mau kawin Mau nikah Wajib belajar tentang fikih nikah Wajib belajar tentang fikih talak Jangan sampai sudah 10 kali talak Masih saja Padahal talak hanya 3 kali Iya pak, ada pak Ada orang Ustaz saya gak tahu Kalau ternyata talak itu cuma 3 kali Emang kenapa? Saya udah 10 kali talak Ustaz Ya Allah Kenapa? Gak nuntut ilmu masalahnya Gak tahu Wajib dia belajar Iya Watarkun Yang ketiga apa? Yang harus ditinggalkan Apa itu? Semua yang diharamkan Wajib kita belajar Apa sih yang diharamkan oleh Allah? Zina Dan semua yang mendekatkan diri kepada zina Riba Yang paling besar apa? Syirik Iya Demikian pula Mencuri dan semua kezoliman Yang sifatnya itu menzolimi manusia Maka wajib kita pelajari Iya Dalam setiap permasalahan kita harus tahu Apa batasan-batasannya Apa sih larangan dalam pakaian harus tahu pak Apa sih larangan dalam makanan harus tahu pak Iya Kita butuh makan Tapi juga kita harus tahu Apa sih makanan yang diharamkan Yang tidak diperbolehkan Harus kita pelajari Kalau kita ingin jual-beli Kita juga harus tahu Apa jual-beli yang diharamkan Yang seperti apa yang tidak boleh Jangan sampai kita kemudian Melakukan jual-beli Ternyata mengandung unsur riba Atau mengandung unsur goror Atau yang lainnya Kita lanjutkan kata beli Apabila anak kecil telah balik Kewajiban yang pertama kali Yang wajib dia pelajari apa Mempelajari dua kalimat Dan memahami maknanya apa Apa sih makna Apa makna Wajib pelajari Apa sih syaratnya Apa sih pembatal-pembatal Itu harus tahu pak Banyak diantara kita Pas ditanya Syarat la ilah ada berapa Nggak tahu Rukun la ilah ada berapa Nggak tahu Bahaya ya Itu ilmu yang sangat dasar sekali Harus setiap kita harus belajar Tentang masalah itu Iya Kata beliau Ini awal kewajiban Atas anak muda yang baru balik Iaitu belajar tentang apa Dua kalimat syahadat Wajib belajar tentang itu Wa ilam yasul dhalika bin nazar wa dalil Iya Dan jika ia tidak mendapatkan itu Dengan Dengan melihat dan mencari dalil Artinya Kalau dia Baru bisa belajar Tanpa memahami dalilnya Nggak apa-apa Yang penting Dia belajar dulu deh Nanti setelah itu Baru mencari apa Dalil Kenapa Karena Nabi SAW Ya ketika orang-orang Arab Badui masuk Islam Mereka mencukupkan diri Dengan masuk Islam Tanpa harus apa Mewajibkan harus apa Cari dalil Yang penting Udah masuk Islam dulu Pahami dulu Baru kemudian sambil Iya Walaupun tentunya Akhi seorang penuntut ilmu pun juga Jangan hanya mencukupkan Dengan taklit dan membeok Tanpa tahu dalilnya Karena disebukan dalam hadis ya Tentang Kisah orang Yang ditanya Di alam kuburnya oleh Malaikat Muka dan Nakir Ya kata Rasulullah SAW Ada pun orang yang munafik Dia akan ditanya oleh Malaikat Muka dan Nakir Apa pendapat kamu Tentang lelaki yang diutus ini Yaitu Nabi Muhammad SAW Apa kata dia Hah Lah adri Saya tidak tahu Aku hanya dahulu Mendengar orang-orang Mengucapkan sesuatu Lalu aku ikut-ikutan Mengikutinya Mengucapkannya Lihat Iya Hanya ikut-ikutan Tidak tahu dalilnya Apa Ini tercelah Jadi setiap kita Seharusnya berusaha Bagaimana tahu dalil Makanya tidak tercelah Kalau murid nanya ke ustad Ustad Apa sih dalilnya Tidak tercelah Bahkan itu hak mereka Untuk nanya Dan kewajiban Seorang ustad Mengajarkan Ini dalilnya Begini cara memahaminya Supaya apa Supaya si murid Terlatih dia Segala sesuatu Dengan apa Dalil Bukti-bukti Ilmiah Karena agama kita ilmiah Tidak pak Ilmiah Berdasarkan wahyu Bukan berdasarkan pendapat Pendapat semata Iya Faizha aasha ila Ramadan Wajabala alai Wajabala alai Ta'allumusawm Kalau Mendekati bulan Ramadan Dia wajib belajar Tentang fikir Puasa Faizha aasha Faizha aasha Faizha aasha Faizha aasha Wa hala alai Alha Wajabala alai Ta'allumusawm Kalau ia punya harta Dan sudah sampai Masuk satu tahun Wajib dia belajar Fikih zakat Kalau datang Waktu haji Dan dia mampu Untuk haji Maka dia wajib Belajar tentang apa Mana sih haji Belajar Ini mau umroh Gak mau belajar umroh Mandalin ustad aja Udah Gimana kata ustad Oh jangan begitu Belajari Kan banyak kok buku-buku Tentang umroh Bimbingan-bimbingannya Dan yang lainnya Ya Wa amat turuk Ada pun perkara Yang harus ditinggalkan Ya Fahuwa bihasbima Yatajadad Minal ahwal Maka ini Sesuai dengan Keadaan Ithla yajibu Alal ahma Ta'alluma Yahrumun Nazor ilaih Karena Orang buta Tidak perlu Mempelajari Apa saja Yang haram Dilihat Orang buta Tidak perlu Belajar Apa saja Yang haram Dilihat Orang gak Lihat kok Kalau dia gak Belajar tentang itu Gak masalah Tapi bagi antum Yang melek Dan suka Yang bisa melihat Wajib Belajar Apa yang Tidak boleh Dilihat Orang yang Bisu Tidak perlu Belajar Apa sih Ucapan Yang diharamkan Kalau kita Berada Di suatu Tempat Yang banyak Haramnya Banyak minum Arak Disitu Banyak Maksiatnya Maka wajib Kita belajar Semuanya itu Kita ini Sekarang Di negeri Yang banyak Sekali Maksiat Iya Di Bandung Banyak gak Maksiatnya Banyak kan Yang Di Bandung Hampir di seluruh Negeri Maka wajib Kan tu Belajar Apa saja Yang diharamkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wajib Iya Antum Misalnya Mau Pakai baju Pakai baju Oke Bagus Tapi Kayak gimana Yang diharamkan Oleh Allah Dari baju Baju Tersebut Kan ada Fikih Tentang masalah Fikih Baju Iya Antum Mau kuliner Mau makan Masya Allah Antum Wajib Belajar Apa saja Makanan Yang diharamkan Apa yang Yang diharamkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Ada pun Yang sifatnya Keyakinan Maka wajib Dipelajari Sesuatu Yang memang Dibutuhkan Kalau memang Kita Masih Belum Paham Tentang makna Dua kalimat Syahadat Maka wajib Belajar Tentang makna Dua kalimat Apa Syahadat Wajib Belajar Maka dari sini Menjadi Jelas Jadi Ilmu Yang sifatnya Fardu'ain Itu Gak gimana Pak Yang Seseorang Mau Tidak Mau Harus Melakukannya Itu sifatnya Fardu'ain Meyakini Adanya surga Dan neraka Wajib gak Pak Setiap orang Harus Mengimani Apa namanya Rukun iman Wajib tidak Pak Semua orang Harus Wajib belajar Tidak Wajib Iya Kadang Antum Sebagai seorang Dokter Maka Antum Wajib belajar Tentang Fiki Kedokteran Kenapa Karena masalahnya Antum Profesinya Sebagai Dokter Antum Profesinya Sebagai Apa Profesinya Sebagai Apa Dagang Bebisnis Wajib Belajar Ya Tentang Bagaimana Secara Berdagang Antum Profesinya Sebagai Apa Direktur Sebagai Manager Wajib Belajar Tentang Yang Antum Sedang Geluti Tersebut Harus Belajari Nah Ini Namanya Fardu Ain Tadi kan Fardu 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 Ain Ini Sekarang Fardu Kifaya Maka Setiap Ilmu Yang Meluruskan Atau Menyempurnakan Kewajiban Ilmu Agama Dari Ilmu Ilmu Dunia Contoh Kata beliau Belajar Kedokteran Harus Ada yang Jadi dokter Kenapa Karena kan Ibadah itu Kalau sakit-sakitan Tidak Sempurna Harus Ada Biar kita Sehat Harus Ada orang Yang Belajar Ilmu Kedokteran Wanita Melahirkan Ada Wanita Yang Belajar Kandungan Jangan Laki-laki Jadi dokter Kandungan Tidak Boleh Yang Boleh Jadi dokter Kandungan Hanya Perempuan Saja Laki-laki Kok dokter Jadi dokter Kandungan Ganjen Ada lagi Ibu-ibu Maunya ke dokter Kandungannya Laki-laki Dicarinya yang Ganteng Ini Tidak Boleh Haram Maka Harus Ada Wanita-wanita Muslimah Yang Belajar Jadi dokter Kandungan Jadi Bidan Karena Itu Dibutuhkan Demikian Pula Belajar Matematika Eh Matematika Wajib Fardu Kifaya Karena Kalau kita Belajar Ilmu Waris Mau Tidak Mau Belajar Matematika Juga Hitung-hitungan Fahadil Ulum Lau Kholal Baladu Amman Yakumu Biha Harajun Haraja Ahlul Ahlil Haraja Ahlul Baladi Dimana Ilmu-ilmu Tersebut Kayak Kedokteran Ilmu-ilmu Yang Tadi Kalau Tidak Ada Yang Mempelajarin Di Suatu Negara Itu Bisa Rusak Itu Negara Maka Harus Ada Yang Belajar Harus Ada Yang Belajar Ilmu Tentang Bangunan Ada Belajar Ilmu Tentang Arsitek Ada Yang Wajib Belajar Tentang Ilmu Kimia Ada Yang Wajib Belajar Tentang Ilmu Fisika Untuk Apa Untuk Kemaslahatan Manusia Semua Untuk Kemaslahatan Ya Tapi Itu Pada Asalnya Sifatnya Mubah Kata Para Ulama Ilmu Dunia Itu Pada Asalnya Mubah Kapan Menjadi Fadu Kifayah Kalau Itu Menyempurnakan Perkara Yang Wajib Dimana Yang Wajib Tidak Sempurna Kecuali Dengan Mempelajari Ilmu Ilmu Tersebut Ada Kaidah Usul Fikih Mengatakan Apa Apa Yang Tidak Sempurna Kewajiban Kecuali Dengan Mempelajari Suatu Ilmu Maka Hukum Apa Wajib Itu Tidak Baik Dan Ada Juga Kata Beliau Ilmu Ilmu Yang Sifatnya Haram Tercelah Seperti Ilmu Sihir Ilmu Bagaimana Cara Mencuri Yang Bagus Ilmu Pelet Ini Seperti Ini Semua Haram Hukum Boleh Dipelajari Sama Sekali Ilmu Bagaimana Cara Bikin Tato Yang Indah Ilmu Bagaimana Cara Merayu Wanita Ilmu Bagaimana Itu Semua Tidak Boleh Yang Sifatnya Haram Adapun Ilmu Ilmu Syariat Maka Itu Terpuji Maka Ilmu Ilmu Syariat Ini Semuanya Terpuji Ada Ilmu Yang Sifatnya Pokok Pokok Atau Dasar Dasar Ilmu Syariat Ada Juga Cabangnya Ada Juga Penyempurnanya Maka Yang Seperti Ini Bapak Sekalian Tidak Wajib Atas Setiap Orang Untuk Mempelajari Ilmu Agama Secara Mendalam Jadi Kata Beliau Ilmu Syariat Itu Ada Pokok Cabang Dan Penyempurna Apa Si Yang Pokok Kata Beliau Fal Usul Yang Pokok Itu Apa Kitab Allah Itu Mempelajari Kitab Allah Azza Wa Jal Wasunnatu Rasulih Sallallahu Sallam Mempelajari Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Wa Ijma'ul Ummah Mempelajari Apa sih Yang menjadi Ijma' para Ulama Harus Kita Pelajari Jangan Sampai Kita Menyelesih Apa Ijma' Dikira Itu Diperselesihkan Ternyata Tidak Ada Perselesihan Sebab Kalau Kita Menyelesih Ijma' Dosa Tidak Dosa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengancam Orang Yang Menyelesih Ijma' Ulama Dengan Api Neraka Allah Berfiman Dalam Surat An-Nisa Siapa Yang Menyelesih Rasul Setelah Jelas Kepadanya Petunjuk Dan Mengikuti Jalan Selain Jalan Kau Muminin Kata Imam Syafi Apa Maksudnya Ijma' Kesepakatan Mereka Maka Kami Akan Biarkan Ia Leluasa Di Dalam Kemaksiatannya Itu Dan Kami Akan Bakar Ia Dengan Api Neraka Dan Itu Seburuk Buruk Tempat Kembali Maka Imam Syafi Berdalil Dengan Ayat Tersebut Pak Bahwa Ijma' Itu Apa Wajib Diikuti Dengar Tidak Hah Masih Jelas Iya Wa'athar Sohabah Dan Yang Keempat Yang Merupakan Pokok Yaitu Athar Para Sahabat Jadi Beliau Menyebutkan Bahwa Yang Termasuk Pokok Itu Empat Al-Quran Hadis Ijma' Dan Athar Para Sahabat Kenapa Athar Para Sahabat Karena Mereka Orang Yang Paling Tahu Tentang Al-Quran Dan Hadis Karena Mereka Yang Langsung Dipuji Oleh Allah Dalam Al-Quran Mereka Juga Yang Langsung Dipuji Oleh Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Maka Athar Para Sahabat Penting Makanya Imam Syafi'i Menyebutkan Marotibu Dalil Martabat Martabat Dalil Yang Pertama Al-Quran Yang Kedua Hadis Yang Ketiga Ijma' Yang Keempat Kiyas Yang Kelima Kaulus Sohabah Pendapat Sahabat Imam Syafi'i Menganggap Pendapat Sahabat Termasuk Dalil Dan Ini Yang Dibela Ibn Qayyim Rahim Allah Dalam Kitab Beliau I'lam Al-Mu'akki'in Dalam Kitab Beliau I'lam Al-Mu'akki'in Bahwa Pendapat Sahabat Itu Dalil Baik Ya Akhal Islam Nah Ini Yang Namanya Pokok Kata Beliau Jadi Yang Namanya Pokok Itu Ada Empat Al-Quran Hadis Ijma' Asar Para Sahabat Menurut Pendapat Ibn Kudama Ada Pun Yang Kedua Yaitu Yang Disebut Dengan Cabang Al-Furur Apa Itu Cabang Yaitu Apa Apa Yang Bisa Digunakan Untuk Memahami Perkara Yang Usul Tadi Seperti Apa Ilmu Usul Fikih Kaedah Fikih Ya Kita Tidak Mungkin Bisa Mempelajari Al-Quran Dan Hadis Dan Bisa Mengetahui Hukum Ini Wajib Ini Sunnah Kecuali Dengan Belajar Ilmu Usul Fikih Ya Maka Dengan Ilmu Usul Fikih Kita Tau Redaksi Ayat Ini Apa Bentuknya Umum Apa Khusus Mutlak Atau Mukoyat Itu Dalam Ilmu Usul Fikih Dalam Ilmu Usul Fikih Itu Betul Betul Dipelajari Ya Berbagai Macam Bentuk Bentuk Dalil Dalil Ini Sifatnya Perintah Atau Larangan Kalau Ini Perintah Maka Perintah Ini Ada Tidak Yang Memalingkannya Dari Wajib Kepada Sunnah Kalau Ini Perintah Makna Perintah Dalam Dalil Ini Apakah Sifatnya Wajib Atau Sunnah Atau Mubah Ya Kalau Ini Larangan Maksudnya Haram Atau Makru Atau Apa Ya Sesuatu Yang Mubah Juga Artinya Makru Sesuatu Yang Dianjurkan Untuk Ditinggalkan Nah Dengan Kita Belajar Ilmu Usul Fikhi Tau Kita Akan Memahami Betul Sekarang Ada Orang Mau Ngajar Al-Quran Dan Hadis Ilmu Usul Fikhi Tidak Pernah Belajar Dia Akan Mempelajari Dia Akan Mengajarkan Kepada Manusia Susah Ya Mungkin Harus Ini Kata Beliau Kemudian Ini Tadi Cabang Yang Harus Dipelajari Usul Fikhi Harus Pelajari Ada Lagi Namanya Mukaddimat Mukaddimat Ini Berupa Ilmu Ilmu Alat Seperti Ilmu Bahasa Arab Harus Pelajar Siapapun Antum Yang Ingin Memperdalam Al-Quran Dan Hadis Wajib Belajar Bahasa Arab Antum Kalau Ngikutin Madhab Shafi'i Antum Tidak Bisa Bahasa Arab Dosa Antum Karena Imam Shafi'i Pendapatnya Bahwa Belajar Bahasa Arab Itu Fardu'ain Bukan Fardu'kibaya Iya Maka Kalau Siapapun Apalagi Kalau Dia sudah Memposesikin Dirinya Sebagai Ustadz Dia Sudah Masuk Dalam Medan Dakwah Maka Dia Wajib Belajar Bahasa Arab Ada Ustadz Gak Bisa Bahasa Arab Wah Ngeri Pak Emang Tujuan Tugasnya Ustadz Apa Pak Tugasnya Ustadz Apa Tugasnya Ustadz Bikin Orang Ketawa Emang Pelawak Ustadz Salah Tugasnya Ustadz Sebagai Apa Tugasnya Ustadz Itu Memahamkan Manusia Tentang Al-Quran Dan Hadis Dan Tentang Agama Din Sementara Al-Quran Bahasa Arab Tidak Hadis Bahasa Arab Tidak Kitab-kitab Para ulama Kebanyakan Bahasa Arab Tidak Bahasa Arab Lah Dia Ustadz Tapi Tidak Bisa Bahasa Arab Makanya Saya Tidak Setuju Pak Orang Udah Jadi Ustadz Tapi Tidak Bisa Bahasa Arab Lebih Baik Dia Dilarang Dulu Ceramah Ente Jangan Ceramah Dulu Dia Belajar Bahasa Arab Dulu Bahaya Nah Ini Belajar Nahuk Nahuk Saruf Apalagi Kalau Mau Belajar Tafsir Belajar Balaguh Ya Walmutamimat Ada lagi Ilmu yang Sifatnya Penyempurna Seperti Ilmu Kirawat Ilmu Makharijil Huruf Dia Belajar Tentang Perawi-perawi Hadis Keadilan Mereka Kesikuhan Mereka Dan Yang Lainnya Maka Bagi Antum Yang Ingin Masuk Di Dalam Kancah Ilmu Hadis Wajib Belajar Itu Siapapun Anda Yang Ingin Menjadi Mufti 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 Itu Yang Berfatwa Wajib Menguasai Al-Quran Hadis Apa Lagi Bahasa Arab Usul Fikih Ikhtilaf Para Ulama Dan Tata Cara Mentarji Makanya Imam Syafi'i Memberikan Syarat Tidak Boleh Berfatwa Kecuali Orang Yang Telah Menguasai Yang Pertama Al-Quran Dia Kuasai Yang Kedua Menguasai Hadis Seperti Dia Menguasai Al-Quran Dan Dia Bisa Membedakan Yang Suhaid Dan Do'if Yang Ketiga Menguasai Bahasa Arab Dan Selub Belub Yang Keempat Dia Menguasai Ikhtilaf Para Ulama Dan Tata Cara Mentarjih Maka Siapa Yang Menguasai Empat Perkara Silahkan Berfatwa Kata Beliau Tapi Siapa Yang Tidak Menguasai Empat Ini Tidak Boleh Berfatwa Kalau Di Indonesia Kan Semua Orang Berfatwa Hatta Penuntut Ilmu Pemula Pun Berfatwa Memang Musibah Di Zaman Sekarang Itu Iya Banyak Sekali Kita Dapati Di Facebook Di Media Sosial Penuntut Ilmu Berkata Begini Kalau Menurut Pendapat Saya Enggak Begitu Pendapat Kamu Emang Kamu Siapa Ulama Emang Kamu Sudah Menguasai Al-Quran Hadis Bahasa Arab Sehingga Kamu Berkata Menurut Pendapat Saya Ketika Kita Bawakan Perkataan Ulama Berkata Para Ulama Begini Menurut Pendapat Saya Enggak Begitu Ini Fenomena Yang Mengerikan Akibat Dia Enggak Pernah Tahu Tentang Hakikat Il Kalau Dia Masuk Dalam Lautan Ilmu Dia Akan Melihat Dirinya Kecil Cuma Masalahnya Dia Belum Pernah Masuk Kedalam Lautan Ilmu Baru Tahu Satu Hadis Dua Hadis Tiga Hadis Empat Hadis Lima Hadis Selesai Seakan Akan Wah Bagaikan Imam Bukhari Kayak Kucing Tapi Ngelihat Dirinya Singa Wah Ini Bahaya Sangat Bahaya Saudaraku Sekalian Iya Maka Saudaraku Ini Kata Beliau Yang Harus Dipelajari Kemudian Faslun Fi Ilmin Mu'amalah Fasal Tentang Ilmu Mu'amalah Kalau Di Zaman Sekarang Ya Mu'amalah Itu Lebih Banyak Berhubungan Dengan Apa Jual Beli Nikah Kalau Di Zaman Dahulu Ilmu Mu'amalah Itu Beda Beliau Akan Mendefinisikan Ilmu Mu'amalah Sesuai Dengan Yang Berkembang Di Zaman Itu Kata Beliau Apa Fahamma Ilmul Mu'amalah Adapun Ilmu Mu'amalah Wahua Ilmu Ahwal Al-Qalbi Wukal Khawfi War Rajai War Rida Was Sidqi Wal Ikhlas Wa Qirid Dalik Maka Yang Dimaksud Dengan Ilmu Mu'amalah Kata Beliau Ilmu Tentang Keadaan Hati Berupa Rasa Takut Rasa Berharap Ridho Ikhlas Jujur Dan Yang Lainnya Ini Disebut Oleh Ibnu Kudama Di Zaman Itu Sebagai Ilmu Apa Mu'amalah Iya Fahadal Ilm Irtafa' Bi Kibarul Ulama Dengan Ilmu Mu'amalah Inilah Menjadi Tinggi Kedudukan Para Kibarul Ulama Karena Keikhlasan Mereka Rasa Takut Mereka Yang Kuat Yang Kejujuran Iman Mereka Ketakwaan Mereka Ridho Mereka Subhanallah Iya Karena Mereka Ini Betul Betul Telah Faham Ilmu Mu'amalah Seperti Ini Allah Jadikan Mereka Masyuhur Padahal Mereka Tidak Suka Ketenaran Para Ulama Terdahulu Lari Dari Ketenaran Tapi Allah Jadikan Mereka Ketenar Imam Ahmad Bin Hambal Takut Dari Ketenaran Sampai-sampai Beliau berkata Aku ingin tinggal Di Lembah Saja Supaya Tidak ada Orang Yang Kenal Saya Imam Ayub Asyikhtiani Kalau Jalan Nyari Jalan-jalan Tikus Biar Tidak ada Orang Yang Kenal Sama Beliau Kalau Zaman Sekarang Malah Sengaja Pengen Terkenal Di Instagram Di Facebook Di Youtube Dan Yang Lainnya Berpikir Bagaimana Supaya Followernya Banyak Dan Yang Lainnya Kalau Ulama Dulu Terkenalnya Memang Benar-benar Allah Yang Menjadikan Mereka Terkenal Karena Keikhlasan Mereka Ketakwaan Mereka Keilmuan Mereka Maka Mereka Terkenal Betul Dengan Ilmu Mereka Dengan Ikhlas Mereka Dan Yang Lainnya Saudara Saudaraku Sekalian Siapa Siapa Yang Tidak Kenal Dengan Imam Abu Hanifah Imam Syafi'i Imam Ma'rik Sufyan Al-Thawri Imam Bukhari Imam Muslim Imam Abu Daud Imam Tirmidhi Dan Abirabah Cuma Dihadiri 8 Orang Tapi Subhanallah Ilmunya Atok Memenuhi Kitab-kitab Para ulama Ilmunya Atok Selan Siasat Dipelajari Para ulama Dari zaman Ke zaman Iya Sementara Kita Yang Hadir Banyak Tapi Tidak Ada yang Jadi Kalau Atok Abirabah 8 8 Jadi Ulama Masya Allah Ikhwata Islam Banyak Ulama-ulama Yang Tidak Terkenal Padahal Mereka Ilmunya Masya Allah Kenapa Kata beliau Sebabnya Di antara Sebabnya Itu Mereka Sibuk Memperbanyak Ilmu Tapi Kurang Sibuk Memperbaiki Hati Kurang Sibuk Memperbaiki Keikhlasan Mereka Hanya Ingin Banyak Di antara Mereka Ingin Terlihat Bahwa Saya Punya Ilmu Saya Hebat Dan Yang Lainnya Akibatnya Apa yang Terjadi Walaupun Ilmu Mereka Banyak Tapi Kurang Terkenal Di kalangan Manusia Makanya Ya Akhal Islam Azan Di zaman Imam Ahmad Terkenal Karena ada Pasukan Enggak Enggak ada Kalau zaman sekarang Terkenal Karena ada Pasukan internetnya Enggak Zaman dahulu Enggak ada Cyber Army Enggak ada Siapa-siapa Makanya Benar Kata Fudhel bin Iya Siapa yang Orangnya Betul-betul Ikhlas Karena Allah Bertakwa Betul-betul Kepada Allah Allah Jadikan Yang mulia Walaupun Ia tidak Punya Pengikut Allah Akan Angkat Derajatnya Setinggi-tingginya Masya Allah Bapak Tahu tidak Ada Ulama Namanya Syekh Abdurrahman Al-Muallimi Itu di Saudi Terkenal Sekali Semasa Hidupnya Enggak ada Kenal Beliau Semasa Hidupnya Enggak ada Kenal Beliau Karena Beliau Itu Hanya Penjaga Perpustakaan Beliau Cuma Setiap Harinya Pergi Ke Perpustakaan Sore Pulang Ke rumah Demikian Setiap Harinya Enggak ada Orang Yang Kenal Sama Beliau Setelah Beliau Meninggal Dunia Ternyata Kitab-kitab Tulisannya Luar biasa Isinya Emas Semuanya Sehingga Akhirnya Kemudian Kitab-kitab Beliau Dicetak Masya Allah Sampai Syekh Albani Memuji Ini bukan Orang biasa Ini ulama Setelah Setelah Meninggal Allah Angkat Terajatnya Setinggi Tingginya Allah Jadikan Terkenal Di Karangan Manusia Walaupun Padahal Sewaktu Hidupnya Tidak Terkenal Enggak ada Orang Yang Kenal Sama Sekali Beda Kalau Allah Yang Mengharumkan Namanya Walaupun Dia Enggak Terkenal Semasa Hidupnya Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Berapa Banyak Orang Yang Semasa Hidupnya Terkenal Setelah Dia Meninggal Orang Pun Melupakannya Selasih Sudah Tidak Lagi Terkenal Ya Ikhud Islam Azani Allah Walaupun Tentunya Faham Harus Diingat Jangan Sampai Ketenaran Keterkenalan Menjadi Tujuan Ya Para Ulama Segali Lagi Orang Orang Yang Paling Lari Dari Ketenaran Mereka Takut Tenar Sampai Imam Sufsyan Assawri Berdoa Kepada Allah Supaya Tidak Dijadikan Tenar Tapi Ya Itulah Memang Keikhlasan Ada Kata Beliau Seorang Yang Faqih Bicara Tentang Apa Fikih Nikah Fikih Lian Fikih Apa Namanya Yang Berhubungan Dengan Fikih Fikih Yang Muamalah Dan Yang Lainnya Tapi Tidak Pernah Belajar Tentang Keikhlasan Tidak Pernah Belajar Tentang Hakikat Teria Tidak Faham Tentang Hakikat Kejujuran Dalam Iman Tidak Pernah Belajar Tentang Perbaikan Hati Ya Sehingga Akhirnya Apa yang Terjadi Ilmunya Kurang Dikusukai Oleh Manusia Kenapa Karena Melalaikan Belajar Tentang Hati Itu Bisa Membinasakan Kita Makanya Setiap Kita Jangan Sibuk Belajar Ilmu Tapi Kurang Sibuk Memperbaiki Hati Coba deh Kita Terus Belajar Ilmu Bagus Mengkaji Kita Bagus Tapi Sambil Kita Interpeksi Diri Adakah Di hati Kita Kesombongan Adakah Di hati Kita Rasa Ujub Adakah Di hati Kita Ria Ingin Dipuji Orang Adakah Di hati Kita Suka Ketenaran Adakah Di hati Kita Cinta Kedudukan Adakah Di hati Kita Kedengkian Kepada Sesama Muslim Adakah Di hati Kita Penyakit Penyakit Hati Yang Membahayakan Apa Itu Penyakit Munafik Bagaimana Ciri-cirinya Ada Tidak Ciri-ciri Tersebut Di hati Kita Ini Penting Kita Pelajari Banyak Di antara Kita Lalai Masalah Ini Ya Dia Menuntut Ilmu Masya Allah Menuntut Ilmu Rajin Jenggotnya Panjang Masya Allah Tapi Salat Jamaahnya Terlambat Terus Mas Book Lagi Mas Mana Belajar Masya Allah Tapi Chatting Sama Akhwatnya Rajin Di Facebook Pas Ditanya Kenapa Si Da'wah 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 Bukan Da'wah Mordus Itu Ya Ikhwata Islam A'azani Allahu Ayyaku Ini Wa'alam Kata Beliau Anna Uqad Buddilat Alfadun Wah Hurrifat Wa Nukilat Ila Ma'an Lam Yurid Ha Salaf Salih Banyak Sekali Kata Beliau Lafad Lafad Yang Maknanya Sudah Berubah Tidak Lagi Sesuai Dengan Yang Dipahami Oleh Salafus Saleh Ya Famindhalika Contoh Fikih Di Zaman Salafus Saleh Fikih Itu Lebih Umum Daripada Fikih Di Zaman Sekarang Kalau Di Zaman Sekarang Belajar Fikih Maksudnya Apa Ya Tentang Tata Cara Ibadah Tentang Bersuci Cara Wudhu Cara Sholat Cara Zakat Kuasa Belajar Ilmu Amalah Seperti Jual Beli Hutang Piotang Warisan Dan Yang Lainnya Itu kan Apa Fikih Tapi Kalau Di Zaman Salafus Saleh Fikih Itu Jauh Lebih Besar Dari Itu Contoh Abu Hanifah Punya Kitab Yang Berjudul Al-Fiqh Al-Akbar Fikih Al-Akbar Isinya Tentang Apa Akidah Tentang Akidah Makanya Kata Beliau Di zaman Sekarang Ini Kata Beliau Makna Fikih Sudah Menyempit Sehingga Mereka Mengkhususkannya Untuk Mengetahui Tentang Apa Sifatnya Yang Masalah Masalah Ibadah Tadi Wala Kata Nasmul Fiqh Fil Aslil Awal Muntalikun Ala Inmi Tarikil Akhirah Padahal Fikih Di zaman Salaf Terdahulu Lebih Banyak Dipahami Untuk Ilmu Tentang Akhirat Fikih Di zaman Salaf Terdahulu Itu Fikih Tentang Penyakit Penyakit Jiwa Dan Hati Dan Apa Saja Yang Bisa Merusak Amal Fikih Di zaman Salaf Terdahulu Itu Tentang Bagaimana Supaya Dunia Menjadi Hina Di Mata Kita Fikih Di zaman Salaf Terdahulu Bagaimana Supaya Hati Kita Selalu Mengharapkan Kehidupan Akhirat Dan Bagaimana Supaya Rasa Takut Senantiasa Menjadi Menghiasi Hati Kita Itu Fikih Di zaman Salaf Terdahulu Makanya Di zaman Salaf Terdahulu Orang Yang Paling Baik Di Mata Mereka Siapa Orang Yang Paling Bersih Hati Dan Lisannya Itu Yang Terbaik Hatinya Bersih Dari Berbagai Macam Penyakit Hati Dari Dengki Dari Sombong Dari Ujung Lisannya Pun Juga Bersih Dari Mencacimaki Menggunjing Dan Yang Lainnya Masya Allah Ya Walidhalika Qala Al-Hasan Al-Basri Innamal Faqih Zahid Fit Dunya Oleh Karena Itu Al-Hasan Al-Basri Seorang Salaf Salih Berkata Orang Faqih Itu Hakikatnya Orang Yang Zuhud Dalam Dunya Ya Zaman Sekarang Orang Memahami Zuhud Zuhud Artinya Kita Ninggalin Akhirat Eh Ninggalin Dunia Maksudnya Jadi Jangan Makan Yang Enak Gak Boleh Pakai Apa Namanya Baju Yang Bagus Terus Rumahnya Harus Kubuk Dan Reot Baru Zuhud Padahal Bukan Itu Zuhud Abu Bakar Kayaraya Abdurrahman Bin Auf Kayaraya Utman Bin Afan Kayaraya Tapi Mereka Orang-orang Zuhud Zuhud Hakikat Zuhud Itu Kata Ibn Taimiyah Meninggalkan Semua Perkara Yang Tidak Bermanfaat Untuk Akhirat Kita Maka Ini Butuh Kepada Kefakihan Semua Perkara Yang Tidak Bermanfaat Untuk Akhirat Kita Kita Tinggalkan Maka Ini Tanda Kefakihan Antum Mau Bicara Kira-kira Pembicaraan Saya Manfaat Untuk Akhirat Saya Antum Mau Belanja Kira-kira Yang Saya Beli Ini Manfaat Untuk Akhirat Saya Antum Mau Apapun Semua Aktivitas Yang Mau Kita Lakukan Selalu Kita Pikirkan Dulu Kira-kira Ini Manfaat Untuk Akhirat Saya Ini Tidak Ada Manfaat Untuk Akhirat Saya Tinggalkan Ini Orang Zuhud Orang Zuhud Berarti Dia Fakih Masya Allah Maka Kata Al-Hasan Al-Basri Hakikat Orang Fakih Siapa Az-Zahid Fid-Dunya Orang Yang Zuhud Dalam Dunya Al-Ragif Fil-Akhirah Yang Selalu Mengharapkan Kehidupan Akhirat Al-Basir Bidini Punya Kedalaman Ilmu Tentang Agamanya Al-Mudawim Ala Ibadati Rabbihi Yang Terus Menerus Menjaga Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Wara' Al-Kaf An-A'razi Al-Muslimin Punya Sifat Warah Pak Tengah Warah Warah Itu Artinya Menjauhi Segala Sesuatu Yang Dikhawatirkan Merusak Akhirat Kita Itu Warah Maka Segala Sesuatu Yang Dikhawatirkan Akan Merusak Akhirat Kita Tinggalkan Warah Contoh Antum Ragu Ini Makanan Halapa Haram Takut 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 Ini Haram Bisa Merusak Akhirat Saya Tinggalkan Berarti Antum Warah Iya Antum Mau Berkomentar Di Facebook Saya Takut Komentar Ini Malah Menyakiti Hati Manusia Atau Diharamkan Oleh Allah Takut Saya Tidak Usah Komentar Aja Warah Itu Namanya Al-Afif An-amwalihim An-nasih Lahum Orang Fakih Juga Orang Yang Menjaga Diri Kehormatannya Dari Minta-minta Kepada Manusia Yang Selalu Memberikan Nasihat Kepada Mereka Itu Orang Fakih Kata Beliau Nah Ini Ini Fakih Menurut Ulama Salaf Sedangkan Di zaman Sekarang Fakih Lebih Banyak Dimutlakan Untuk Orang Yang Pinter Tentang Ilmu Fikih Kalau Zaman Salaf Terdahulu Orang Fakih Itu Yang Tadi Kita Subutkan Nadi Fakana Itlakum Ismal Fiqhi Ala Ilmi Akhira Akhtar Jadi Nama Fikih Di zaman Salaf Terdahulu Lebih Banyak Digunakan Untuk Ilmu Akhirat Ya Ya Karena Yang Seperti ini Ya Bukan Tempatnya Untuk Dimasuki Ilmu Fatwa Karena Itu Masalah Masalah Yang Sangat Urjen Dan Dasar Sekali Lafad Yang Kedua Yang Banyak Terjadi Perubahan Apa Lafad Ilmu Di Zalman Salaf Terdahulu Kalau Orang Mendengar Kata Ilmu Maksudnya Ilmu Tentang Allah Ilmu Tentang Al-Quran Ilmu Tentang Perbuatan Allah Tentang Ni'mat Ni'mat Allah Di zaman Sekarang Kata-kata Ilmu Banyak Orang Memahami Sebatas Ilmu Dunia Sehingga Di zaman Sekarang Ini Apa Kalau Kita Menyebut Hadis Misalnya Menuntut Ilmu Wajib Atas Setiap Muslim Ada Yang Nanya Ustadz Itu Ilmu Dunia Apa Ilmu Agama Kalau Di zaman Salaf Terdahulu Kalau mendengar Kata Ilmu Maksudnya Ilmu Apa Ilmu Agama Kalau Di zaman Sekarang Terlalu Lebar Jadinya Masuk Padahanya Ilmu Agama Padahal Zaman Salaf Terdahulu Kalau Dimutlakan Kata Ilmu Mereka Lebih Memahami Maknanya Apa Ilmu Tentang Allah Tentang Ayat Ayatnya Tentang Perintah Perintahnya Tentang Larangan Larangannya Makanya Sebutkan Dalam Hadis Mansalaka Siapa Yang Meniti Jalan Untuk Mencari Ilmu Yang Dipahami Salaf Salih Ilmu Yang Dimaksud Apa Ilmu Tentang Kala Rasul Ya Nah Ini Ikhwat Islam Azan Yallah Waiyaku Lafad Yang Ketiga Kata Beliau Tauhid Nah Di Zaman Beliau Ilmu Tauhid Itu Pak Berubah Dari Pemahaman Makna Tauhid Salaf Salih Di Zaman Beliau Itu Ilmu Tauhid Lebih Identik Dengan Ilmu Kalam Ilmu Apa Ilmu Kalam Itu Berbicara Tentang Allah Hanya Sebatas Dengan Akal Tapi Alhamdulillah Di zaman Sekarang Ilmu Tauhid Kembali Kepada Maknanya Yang Pertama Itu Tentang Mentauhidkan Allah Subhanahu Dan Itu Yang Memang Dipahami Oleh Salaf Salih Ya Allahu Alam Nah Inilah Saudara Saudaraku Sekalian Yang Bisa Kita Bahas Pada Sore Hari Ini Kita Buka Tanya Jawab Barangkali Di antara Ibu-ibu Atau Bapak Ada yang Mau bertanya Silahkan Hari ini Di daerah Rumah Saya Ada Perayaan Ashuro Dari Kaum Syiah Apa Apa yang Apa yang harus Saya Perbuat Ustadz Agar Tidak Terkena Kesesatannya Apakah Syiah Termasuk Khwarid Juga Saya Katakan Pak Ingkarilah Sesuai Dengan Kemampuan Kalau Antum Bisa Mampu Menyampaikan Kepada Para Ahli Agama Kepada Mu'i Dan Yang Lainnya Bagus Nah Apakah Syiah Termasuk Khwarid Saya Katakan Iya Karena Dimana Mana Syiah Selalu Menjadi Sebab Terjadinya Pemberontakan Kepada Pemimpin Yang Sah Diaman Hawthi Siapa Syiah Maka Dari itu Bisa Dikatakan Demikian Mereka Juga Menghalalkan Darah Al-Sunnah Tapi Tidak Semua Syiah Syiah Yang Disebut Oleh Para Ulema Syiah Asyariah Yang Sebut Syiah Rafid Ana Mau Bertanya Pelihar Nadar Ada Seorang Akhwat Yang Sedang Melakukan Ta'ruf Dan Melanjutkan Kenal Nadar Dan Melanjutkan Kenal Nadar Tapi Disini Ana Tidak Memiliki Mahrum Karena Orang Tua Ana Beda Pulau Bagaimana Solusinya Ya Ustadz Bisa Melewati Macomblang Ya Atau Misalnya Nadar Tapi Tidak Berdua-duaan Dengan Si Ikhwan Tersebut Ditemani Yang Lain Yang Jelas Dia Tidak Berdua-duaan Iya Oh Kalau Hari Jumat Yahwannya Jumatan Yahwannya Keputerian Isinya Apa Kayak Jumatan Juga Semacam Kajian Tergantung Siapa Yang Ngajarnya Kalau Yang Ngajarnya Memang Benar Kuat Ilmunya Lurus Akhidah Dan Manhatnya Bagus Tidak Masalah Tapi Kalau Yang Ngajarnya Bukan Ahlinya Cuma Kakak Kelas Aja Yang Dia Juga Bukan Ahli Dalam Agama Tidak Perlu Kita Ikuti Kita Ini Harus Belajar Sama Ahlinya Mas Bukan Sama Orang Yang Sebatas Istilahnya Cuma Kakak Kelas Yang Gak Bisa Bahasa Arab Gak Bisa Apa Apa Ilmu Agama Musibah Mengapa Ada Sebagian Orang Mengatakan Hadis Ahad Tidak Bisa Diamalkan Asalnya Dari Mutazilah Jadi Menurut Mereka Pak Hadis Ahad Itu Hadis Yang Dilihatkan Oleh Satu Orang Atau Lebih Nah Seperti Ini Hanya Menghasilkan Dugaan Kuat Karena Hanya Menghasilkan Dugaan Kuat Maka Tidak Bisa Untuk Menetapkan Sesuatu Yang Pasti Masalah Akidah Masalah Yang Pasti Masa Sesuatu Yang Pasti Ditetapkan Oleh Sebatas Dugaan Kuat Tidak Mungkin Nah Ini Kan Akal Akalan Pak Namanya Pak Faham Tidak Ini Namanya Akal Akalan Sekarang Kita Katakan Pertama Ada Tidak Hadis Atau Dalil Yang Menyebutkan Bahwa Hadis 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 Sampai detik Ini pun Mereka Tidak Bisa Membawakan Dalil Yang Ada Hanya Sebatas Akal Semata Yang Kedua Pemahaman Seperti Ini Bertabrakan Dengan Ijumat Kau Muslimin Sebagian Sebuah Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Ibnu Abdul Bad Dalam Kitab At-Tamhid Mereka Semua Mengatakan Bahwa Para Ulama Dari Zaman Ke Zaman Berijma Bersepakat Akan Wajibnya Menerima Hadis Ahad Dan Mengamalkannya Iya Silahkan Dilihat Apa Namanya Dalam Kitab At-Tamhid Di Jilis Satu Alaman Lapan Yang Ditulis Ibn Abdul Bar Al-Khatib Lebagdadi Dan Yang Lain Kalau Mengucapkan Allah Masalli Masallim Ala Nabina Muhammad Boleh Enggak Boleh Apa-apa Dalil Dimana Inna Allah Malaikat Tahu Ya Iyuh Alladina Amanu Sallu Alayhi Wasallimu Taslim Sallu Wasallimu Berarti Allahumma Salli Wasallimu Gak Apa-apa Iya Itu Yang Yang Paling Pendek Kalau Yang Yang Mau Panjang Yang Dia Ajarkan Rasulullah Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Salli Ta'ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Inna Kah Hamidun Majid Wa Barik Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Baruk Ta'ala Ibrahim Ala Ibrahim Inna Kah Hamidun Majid Ada Delapan Hadis Yang menyebutkan Tentang Bentuk-bentuk Salawat Bisa dirujuk Kitab Syikh Al-Bandi Yang berjudul Fikih Salat Tulisannya Berdekatan Susah Pusing Pak Bacanya Merendahkan Hati Kepada Allah Dan Bagaimana Hati Tidak Merasa Dengki Ustaz Apakah Benar Belajar Sirah Ulama Makin Rendah Merendahkan Hati Kepada Allah Bagaimana Merendahkan Hati Kepada Allah Itu Dengan Cara Tunduk Dan Patuh Dengan Semua Perintah Perintah Allah Dan Membenarkan Semua Yang Allah Beritakan Tanpa Kita Menolak Dengan Akal Akal Kita Ya Bagaimana Hati Supaya Tidak Dengki Supaya Tidak Dengki Yang Pertama Ya Kita Banyak Banyak Minta Kepada Allah Supaya Dilindungi Dari Apa Kedengkian Yang Kedua Selalu Kita Muhasabah Dan Mempelajari Tentang Ciri-ciri Dengki Itu Apa Yang Ketiga Kalau Kita Sudah Merasa Dengki Dengan Seseorang Segera Orang Tersebut Kita Doakan Dan Kita Padamkan Ya Apa Apa Benar Belajar Siroh Ulama Makin Rendah Loh Siroh Ulama Maksudnya Apa Biografi Ulama Mempelajari Biografi Ulama Itu Penting Kenapa Kenapa Demikian Sebab Dengan Mempelajari Biografi Ulama Kita Bisa Mengambil Mereka Sebagai Surit Tauladan Mengambil Hikmah Hikmahnya Walaupun Memang Ulama Bukan Seperti Nabi Tapi Kita Butuh Ilmu Mereka Kita Butuh Kehidupan Ulama Selah Terdahulu Itu Luar Biasa Hidupnya Waktu Waktunya Berkah Sekali Akhlaknya Dan yang lainnya Bapak Baca Kitab Baca Kitab Tarikhul Islam Bagaimana Kitab-kitab Yang menyebutkan Tentang Sejarah-sejarah Para ulama Luar biasa Menambah Keimanan Menambah Keimanan Setar Hari ini Di daerah Saya Udah Boleh Dijelaskan Tentang Hadis Udah Juga Tarut Udah Seutama Mempelajari Ilmu Anak Pernah Baca Muqadimah Fikhi Asma Al-Husna Karya Syi Abu Bakar Adalah Mempelajari Tentang Allah Betul Sekali Pertanyaan Untuk Tulab Yang Awam Seperti Kita Lebih Baik Pelajari Langsung Ilmu Tersebut Atau Pelajari Tazkiyatun Nufus Atau Ilmu Apa Dulu Ya Ustaz Ilmu Tauhid Tauhid Dulu Karena Itu Hak Allah Yang Paling Besar Jangan Antum Pahami Bahwa Ilmu Tauhid Itu Sebatas Belajar Ini Syirik Bukan Syirik Tapi Hakikat Diantara Tauhid Bagaimana Menguatkan Tawakal Kita Kepada Allah Bagaimana Menguatkan Cinta Kita Kepada Allah Bagaimana Menjadikan Kita Hanya Bergantung Hanya Kepada Allah Itu Tauhid Ya Sebetulnya Ilmu Tauhid Itu Bukan Sebatas Teori Tapi Yang Terpenting Apa Aplikasi Ya Aplikasi Yang Susah Apakah Orang Yang Sholat Badannya Tulis Tulisannya Kecil Kecil Banget Apakah Orang Yang Sholat Badannya Sambil Goyang Goyang Seperti Orang Yang Dikir Kemudian Badannya Goyang Goyang Ngekiri Ke kanan Begini Apakah Yang Badannya Goyang Goyang Itu Saat Sholat Sholat Sapa Enggak Enggak Sah Karena Dia Gerak Gerak Di Luar Gerakan Sholat Iya Dan Para Ulama Sepakat Bahwa Banyak Bergerak Dalam Sholat Membatalkan Sholat Maka Kalau Ada Orang Sholat Sembil Gini Gini Iya Apa Ini Jelas Bid Dan Itu Juga Membatalkan Sholat Tidak Dibenarkan Sholat Seperti Ini Tidak Sesuai Dengan Contoh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Apa Si Paedah Membaca Ayat Kursi Setelah Sholat Fardu Iya Ketahuilah Saudara Saudaraku Sekalian Pertama Yang Harus Kita Pahami Mengetahui Faidah Dan Hikmah Dari Suatu Bacaan Dan Itu Tidak Wajib Kewajiban Kita Adalah Setiap Kita Dapat Dalil Segera Kita Amalkan Yang Yang Kedua Rasulullah Menyebutkan Tentang Apa Sih Keutamaan Membaca Ayat Kursi Setelah Sholat Fardu Yaitu Siapa Yang Membaca Ayat Kursi Setelah Sholat Fardu Tidak Ada Yang Menghalangi Dia Untuk Masuk Surga Kecuali Kematian Iya Berarti Orang Yang Selalu Baca Ayat Kursi Setelah Sholat Fardu Itu Masya Allah Pahlahnya Besar Sekali Disya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Saya Berdosa Karena Saya Disuruh Untuk Ikut Berpartisipasi Dalam Melaksanakan Acara Bid'ah Tapi Saya Enggak Mau Ikut Dan Malah Menghindar Yang Enggak Dosa Kalau Memang Antum Yakin Itu Bid'ah Jelas Juga Para Ulama Menyakakan Akan Kebid'ah Harus Antum Tinggalkan Enggak Boleh Berpartisipasi Tapi gara-gara Saya Tidak Mau Ikut Membantu Acara Tersebut Saya Seperti Dijauhi Oleh Mereka Ya Biarin Dosa Mereka Sabar Aja Ya Kak Antum Datang Ke Mereka Buah-buahan Juga Senyum Lagi Benar Datang Ke Mereka Ngasih Duit Ini Hadiah Dari Saya Senyum Lagi Insyaallah Ustaz Hadis Yang Mengharamkan Musik Itu Maksudnya Alat Musik Atau Nyanyian 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 Sama Musik Beda Pak Yang Dimaksud Hadis Tentang Alat Alat Musik Alat Musik Atau Yang Semakna Dengan Alat Musik Yang Tujuannya Memang Menghasilkan Apa Musik Contoh Misalnya Ada orang Gak Pakai Alat Musik Tapi Cuma Pakai Suara Pum 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 Sama Ini Dengan Musik Haram Gak Boleh Walaupun Cuma Suara Tapi Masalahnya Dia Satu Hukum Dengan Apa Musik Gak Boleh Ada pun Nyanyian Terjadi Ikhtilaf Para Ulama Apakah Nyanyian Boleh Atau Tidak Kebanyakan Mayoritas Ulama Mengatakan Gak Boleh Abu Hanifa Mengatakan Haram Imam Malik Mengatakan Makruh Imam Ahmad Mengatakan Makruh Sampai Imam Abdullah Bin Mas'ud Ketika Menafsirkan Ayat Surat Luqman Ayat 3 Di antara Manusia Ada yang Membeli Ucapan Yang sia-sia Untuk Menghalang-halangi Manusia Dari jalan Allah Kata Maksud Apa Demi Allah Yang dimaksud Walhadith Ini Nyanyian Beliau Bersumpah Tiga Kali Demi Allah Itu Nyanyian Imam Malik Berkata Al-Gina Mumbitun Nifak Nyanyian Itu Menumbuhkan Penyakit Kemunafik Nukayim Berkata Al-Gina Rukyat Zina Nyanyian Itu Jampi-jampi Menuju Zina Maka Dari itu Pak Selayaknya Seorang Penuntut Inmu Jangan Sampai Terpaut Hatinya Jangan Nyanyian Jangan Rasulullah S.A.W. Bukhara Dan Muslim Yang Bukhara Pernah Sedang Berjalan Dengan Sahabatnya Rupanya Terdengarlah Ada Laki-laki Yang Sedang Bernyanyi Apa Kata Rasulullah Khudu Tangkap Dia Fa'innau Saitan Karena Dia Setan Laki-laki Yang Nyanyi Disebut Rasulullah Setan Iya Ngomong Rasulullah Bukan Saya Pak Bukan Saya Maaf Nantian Jangan Nyobarin Ustaz Badrul Bilang Penyanyi Setan Bukan Yang Bilang Rasulullah Dalam Rasulullah Bukhari Apa Kata Rasulullah Setelah Itu Lebih Baik Perut Seseorang Dipenuhi Dengan Nanah Daripada Dipenuhi Oleh Nyanyian Makanya Kata Kata Tidak Tidak Akan Bertemu Dalam Hati Seorang Hamba Dua Cinta Cinta Al-Quran Dan Cinta Nyanyian Jangan Sampai Antum Seorang Lelaki Nyanyi Kayak Cewek Bencong Di Zaman Rasul Ketika Apa Pernikahan Yang Nyanyi Anak Kecil Apa Anak Dewasa Anak Kecil Gak Ada Sohabiat Bikin Ayo Kita Klub Bikin Klub Nasid Konser Mana Ada Di Zaman Sahabat Zaman Rasul Sallallahu Sallam Gak Layak Ada Enggak Pak Penyanyi Dihadiri Oleh Para Ulama Enggak Ada Pak Allah Mengatakan Apa Dalam surat-surat Asyara Para Penyanyi Itu Hanyalah Diikuti Oleh Orang-orang Yang Sesat Makanya Penyanyi Majlisnya Yang Menghadiri Siapa Yang Kayak Gitu Joget Joget Ini Ini Gak Ada Para Ulama Hadir Masya Allah Gak Ada Pak Secara Fitrah Kita Pun Juga Kalau Ada Ulama Juduk Di Majlis Nyanyian Gak Layak Fitrah Kita Apa Apa Susahnya Tinggalin Nyanyian Demi Untuk Mengasihkan Quran Di hati Kita Mana Yang Lebih Antum Pilih Antum Lebih Asik Nyanyi Atau Lebih Asik Baca Quran Secara Fitrah Antum Mana Tanya Secara Fitrah Antum Mana Yang Lebih Antum Pilih Lebih Asik Baca Quran Lebih Asik Nyanyi Saya Yakin Orang Yang Fitrah Masih Lurus Berkata Saya Ingin Lebih Asik Baca Quran Iya Iya Saya Jangan Biasakan Dengan Nyanyian Iya Jangan Biasakan Walaupun Memang Ada Sebagian Ulama Katakan Boleh Tapi Sebatas Syair Seperti Di Zaman Sahabat Boleh Memang Betul Tapi Itu Dengan Syarat Syarat Yang Pertama Isinya Kebaikan Yang Kedua Tidak Boleh Terlalu Banyak Tidak Terlalu Sering Boleh Ya Sebatas Mana Orang Islam Mendoakan Orang Kafir Di Saat Mereka Masih Hidup Doakan Dapat Hidayah Itu Yang Terpenting Ada Seorang Yahudi Pura-pura Bersin Di Sisi Rasulullah Maksudnya Yahudi Ini Pengen Dapat Doa Rasulullah Yerhamu Kalloh Tapi Rasulullah Berkata Yadikallah Semoga Allah Memberikan Kamu Hida Jadi Kalau ada Orang Kafir Haci Tapi Ucapin Alhamdulillah Ada Biasa Bisa Jadi Alhamdulillah Langsung Antung Jawab Yadikallah Begitu Semoga Allah Memberikan Hidayah Apakah Kalimat Kebenaran Hanya Datang Dari Allah Kesalahan Datang Dari Saya Itu Bertentangan Dengan Konsep Takdir Buat Takdir Itu Baik Dan Berdasar Dari Allah Ingat Pak Kaidah Al-Sunnah Mengatakan Kebaikan Itu Dinisbatkan Kepada Allah Sedangkan Keburukan Tidak Boleh Dinisbatkan Kepada Allah Dalilnya Rasulullah Besabda Dalam Doanya Wasyarru Laisa Ilaik Dan Keburukan Tidak Dinisbatkan Kepadamu Ya Allah Maka Ucapan Ini Yang Mengatakan Apa Yang Benar Itu Dari Allah Yang Salah Itu Dari Saya Dan Dari Setan Ini Ucapan Yang Diucapkan Abu Abu Bakar Dan Itu Maknanya Benar Memang Betul Takdir Baik Dan Buruk Semuanya Dari Allah Tapi Ingat Ada Dalil lain Yang Menunjukkan Bahwa Yang Boleh Dinisbatkan Kepada Allah Hanya Apa Kebaikan Sedangkan Keburukan Tidak Boleh Dinisbatkan Kepada Allah Karena Yang Melakukan Keburukan Secara Hakiki Siapa Manusia Ya Tapi Saya kira-kira Cukup Sampai Disini Subhanallah Bihamdiki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh